Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lama banget gua nggak nge-vlog cuy terakhir kapan deh gue nge-vlog apaan kayaknya terakhir tuh Sanmori itu ya sebenernya gue udah ada beberapa konten ya cuman kan belum selesai salah satunya restorasi mesin si F1ZR gua karena memang waktunya yang memang ternyata cukup lama ya dia di bagian mesin memang ada trouble di bagian sil krekasnya bocor harus ganti itu harus belah mesin juga segala macem dan ada kerusakan juga di blok head cop silindernya jadi kayak bautnya dol gitu jadi kalau kita gasnya kekencangan dia kayak sedikit sedikit kebuka jadi kayak ada suara bocor yang kemarin sempat viral di tiktok itu suara open keepsnya fitzer atau F1Z ada suara open keepsnya sebenernya bukan open keeps tapi rusak aja dan oke kita hari ini enggak bakal enggak bahas F1ZR gua ya kita hari ini bahas motor yang gua pakai setiap hari atau dari use gua vario 125 tahun 2018 ya gua dan tapi itu udah ya bukan motor harian gua yaitu motor dipakai keluarga motor ibu gua yang sering gua pakai cuma motor ini Ninja nggak bakal buat harian karena boncos ya Bro apalagi BPM yang naik banget gila-gilaan dan gua ngeri aja kalau Ninja dipakai dan perta light motor ini aja gua pakai pertama nah alasan itu juga karena apa gua pengen bahas banget motor ini cuy yang pertama cuy gue mau bahas ini kenapa gua lebih pilih vario 125cc vario 125cc dibandingkan 150cc ataupun 160cc ya yang simpelnya yang pertama itu lebih murah ya cuy harganya lebih murah maupun barunya atau secondnya jelas-jelas sangat lebih murah dan fiturnya sama aja sih kalau misalkan bentuknya sama lampu sudah LED semuanya samalah jok cuma beda di CC mesin sama di biasanya di kilasnya dia kuncinya udah kilas aja sih nah harga itu bisa sesi berapa juta gitu gua lupa bisa dua sampai tiga juta something lah nah itu alasan pertama gua milih motor vario 125 dari segi harga ya karena mengingat ini motor buat harian dan kalau CC nya makin kecil sudah jelas ya bensin lebih hemat apalagi BBM hari ini per April ya bukan hari ini itu naik cuy pertambang karena vario ini kompresi mesinnya 11 banding 1 sangat direkomendasikan bikin pakai pertamak cuy dan gue takut aja kalau pakai pertalanya di lain sisi takut pakai pertalanya di lain sisi juga pertalanya itu kalau beli ngantrinya gila-gilaan cuy nah itu juga alasan gue paling milih 125cc kalau kalian tahu ya ini overrate bensinnya itu 53,6 km per liter itu gila sih lebih irit banget sih nah kalau gua pakai yang 150 ya nggak bisa saya irit ini dan tenaganya pun so-so lah enggak yang signifikan banget gua pernah ngerasain ya ya mirip-mirip aja sih paling cuma atasnya agak rendang dikit tapi enggak enggak terlalu sih kalau desain emang lebih oke yang 150 lebih elegan gitu tapi desain gampang lah bisa kalian stikel bisa ngancet ulang atau ya gimana seluruhnya kalian tapi disini ini gua lebih ngunggulin mesinnya yang irit banget sama harganya yang lebih murah jauh dan satu lagi gua enggak sukanya motor keyless lah ya kalau 150cc kan keyless sudah pasti keyless itu kuncinya keyless dan itu harus dikantongin ya nggak bisa secantolin kayak gini dan cuma satu dan gua kalau pakai n-mac gua itu yang keyless ya kuncinya suka lupa naruh dan ketinggalan dimana nggak tahu nah itu jalaknya dengan keyless ya so far gue lebih suka yang konfren aja sih yang vario 2022 itu muncul yang varian 160cc gua nggak ngerti lagi itu gimana burasnya dibandingkan 125 tapi gua soon lah kita bakal tes ride itu yang 160 kayaknya menarik ya ya itu alasan pertama gua harga lebih murah terus yang kedua dengan CC yang 25cc itu ya bensinya jauh lebih irit terus dibandingkan dengan kayak apa ya let's say nggak bisa dibandingin juga sih sama aerox karena sisinya lebih gede ya Lexi Lexi Oke Lexi dibandingkan dengan vario 125 ini desainnya gua sih lebih megang Honda vario 125 ya gua nggak ngerti kenapa Yamaha Lexi itu kurang cowok aja gitu lebih ke Feminim aja bentuknya kalau vario ini kan bisa masih bisa flexible ya bisa cewek bisa cowok oke dan lampu depannya itu ganteng sih kalau gua lihat vario ini hahaha kalau yang baru yang 2022 gua kurang suka sih ya antara gua kurang suka atau memang belum banyak di jalan aja soalnya gua awal-awal kan ngelihat yang vario ini yang 2018 muncul kayak kurang seks juga pas disaat gua masih pakai vario yang tahun 2016 yang ini nih kalau masih ada fotonya ya soalnya modelnya yang baru itu kurang seks gua jadi kita rawat ini aja dulu motornya ini juga kilometer masih dikit cuy masih dari 11000 dan band depan sama belakangnya belum pernah diganti dari baru nih gokil udah udah itulah udah retak-retak gitu ya terus yang ketiga itu fitur-fitur vario 125 yang generasi ini yang 2018 itu fiturnya mantep banget ya dibandingkan dengan generasi sebelumnya vario LED yang tahun 2015-16-17 itu beda banget nih dan modern banget cuy dia speed meternya digital ya dan dia tuh bukan digital yang putih hitam gitu tapi dia negative display dan ini kalau malam warnanya cakep banget dia kayak agak kebiru-biruan gitu loh dan banyak banget informasi yang disini termasuk salah satunya jam gua paling seneng banget motor ada jamnya jadi enggak perlu lihat-lihat jam di tangan lagi ya gua yang pengen selalu lihat jam gitu loh terus kemudian dia ada ini loh kayak mobil ada average bensinnya juga ada terus ada trip-a-trip-b ya biasalah di motor sekarang banyak tapi yang di vario lama tuh nggak ada cuy terus ada indikator bateri ya mengingat ini harus ada indikator bateri karena mengingat ini motor nggak ada kickstarternya cuy ya agak-agak ini sih kenapa gitu di hilangin cuy soalnya itu one of solution kalau memang bener-bener lagi akhirnya bermasalah cuy ya nggak tahu lagi ya motor motor zaman sekarang memang udah nggak ada ini kickstarternya cuy kayak NMAG itu dari awal udah nggak ada ya terus ada kayak sepacem RPM tapi ini kayak RPM keiritan gitu cuy seru banget buat ngeliat-ngeliat ini buat ngeliat tangan kita sekolah apa enggak gitu loh ya itu seru sih kayak Ecomode gitu kalau pengen Ecomode kita harus eh ngejaga di sekisaran 60 atau 80 ini atau atasnya 640 lah kalau udah kurang dari itu hitungannya tangan kita boros banget yang betot gasnya tapi sayangnya ini avariode yang gua punya ini ya tahun 2018 itu enggak ada socket Lighter ya belum ada entah yang 2020 itu udah ada belum tapi kalau yang 2022 kayaknya udah ada deh terus lagi lampu-lampunya full LED dan itu terang banget gila gua seneng banget sama lampu vario ini udah nggak perlu dimotip-modip tambah lampu atau gimana udah enak cuy terang banget lampu send LED terang banget silau gitu loh lampu remnya LED ada DRL juga keren banget gila gua seneng banget sama vario tuh kemudian remnya ya sosok lah standar Honda tapi lebih enak aja sih habis CBS lebih kayaknya lebih diperhatikan dari generasi-generasi sebelumnya soalnya di generasi sebelumnya tuh kayak kalau udah lama tuh kayak udah enggak gimana gitu dulu udah enggak bisa buat ngerem kalau yang ini buat rem belakangnya gila sih popolan pakemnya kalau modifikasi disini gua belum apa-apain cuma standar asesoris aja lah visor biar lebih jenong aja visor enggak bukan visor siapa enggak tahu namanya ini terus gua ganti gak ganti sih tambahin fitur ini hazard anjir gua nggak ngerti kenapa motor yang gua punya itu pengen banget gua pasang hazard kalau ennet ennet kan udah ada dari pabrik ya Vario kan belum ada jadi gua tambahin sendiri dan ini enggak ada tambah-tambah tombol cukup di pencet kiri langsung ke kanan itu udah jadi hazard cuma nambah-nambah modul ya kayak gini nih kiri terus kanan ya yang gua seneng dari motor ini tuh akselerasi awalnya gokil sih ya cocoklah buat di motor-motor dalam kota jadi tenaga awal langsung kayak narik gitu Hai dari nol sampai 60 gitu tenaganya cepet banget tapi kalau udah di atas 80 udah kayak enggak ke cekek dia jadi kalau di lampu merah itu ya kalau ada orang-orang pada iseng gitu yang mau pada kebutan gua kalau betot gas langsung dari setengah song di poling itu langsung nomor pertama sih saking cepetnya dia nariknya gokil sih Iya beginilah suasana kalau pagi orang kantor kerja gitu berasa balap-balapan hahaha kenceng semua Cui cuma di atas 70 tuh rata-rata Mereka jalan ini orang pada bawang lurus ya padahal ngambil kiri semua anjir Hai malas bet gua kalau pada gini-gini hai 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 oface hai 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 wuuh pasti itu tadi ramah cedbat ya mungkin gitu aja ya kita sering-sering mengenai kenapa gue lebih pilih vario 125 dibandingkan 150 dibandingkan 160 ya karena itu tadi cuy bensinya lebih irit harganya lebih murah terus fiturnya sama aja mirip-mirip oke yang kakak-kakaknya desain oke banget fitur banyak ya nyaman buat harian bisa fleksibel bawa barang ya seperti itulah ya semoga kalian suka dengan video seperti ini jangan lupa kalian dukung channel ini dengan cara kalian klik like video ini dan jangan lupa di subscribe juga karena gua lihat memang banyak yang nonton banyak cuma mereka belum subscribe ya ya kalau kalian enggak subscribe ya gua juga enggak semangat dong bikin video ya mudah-mudahan kita sama-sama diberi kesehatan dilancarkan rezekinya dan apa yang kalian cita-citakan di tahun ini bisa terwujud keep riding safe and good bye